Aku percaya akan roh kudus, gereja akan kebingungan kudus, dan sebutuhan marah kudus, perlambungan nasa, kebangkitan rada, dari rumah kebahan. Tak terasa perjalanan peziarahan kami semakin mendekati kota Lourdes, mengingatkan kami akan lagu yang indah, yaitu di Lourdes di Goa. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Di Lourdes di Goa sunyi terkecil, tak taklah Maria perawal bunyi. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Terus tylko di ancak, mengaku dia dibejarah, dan sebagainya oleh polisi. Tapi tetap dia melihat, polisi katakan bilang, saya akan melihat masalah kita, apa-apa yang kita lihat. Itu bapaknya. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Inilah kota Lordes, sebuah kota kecil yang terletak di pegunungan Pirenas. Di kota yang berpenduduk hampir 14.000 jiwa inilah, Bunda Maria menampakkan dirinya pada tahun 1858 kepada seorang anak kecil yang kemudian kita kenal dengan nama Santa Bernadette. Penampakan Bunda Maria ini bahkan terjadi sebanyak 18 kali. Setelah diselidiki bertahun-tahun lamanya, gereja Katolik lalu mengakui penampakan Bunda Maria di Lordes ini sebagai sungguh terjadi dan mujizat pada tahun 1862. Lordes pun berubah menjadi situs peziarahan Bunda Maria yang paling terkenal di dunia dan telah diakui resmi oleh gereja di mana jutaan peziarah dari berbagai negara datang bersiara di sini. Selamat sore waktu Lordes, sahabat Katoliko keren Indonesia dan sekitarnya. Ya aku sudah berada di Lordes, puji Tuhan kita bisa datang lagi ke sini yang begitu indah dan keren. Tahun lalu kita datang ke Lordes dan puji Tuhan kita bisa ke Lordes lagi. Masandra, ya gimana? Tahun lalu kita ke sini ya. Second time, second time. Persis di bulan yang sama ya. Tadi ini udah bersama. Lalu bisa manggil kita kembali. Iya puji Tuhan. Dan ikuti terus ya, sahabat Katoliko keren. Wow, Lordes sungguh indah dan keren. Wuh, lihat. Wuh, airnya guys. Suasana sore hari di Lordes. Dan biasanya kalau musim panas gini, biasanya kalau dari musim panas gini, itu kalau sudah malam, sahabat Katoliko keren, masih terang ya. Jadi kalau sudah jam 8 malam pun masih terang. Selamat datang di Lordes, tempat penampakan Bunda Maria. Nah, sebelum kita ke Lordes, kita akan terlebih dahulu sarapan ya. Eh, sorry. Kita akan terlebih dahulu makan. Nah, di sini ada gereja apa ini? Gereja Katolik apa ini? Ya, bagus banget gerejanya. Kayaknya parokit terdekat di sini. Nah, di sekitaran Lordes ini ada banyak banget tempat makan ya. Dan juga tokoh-tokoh rohani yang begitu indah dan keren. Jangan lupa untuk cenderamata ya, sahabat Katoliko keren. Nah, di sini ada apa hari? Ada apa hari di sini? Bagi sahabat Katoliko keren yang ingin bersiara bersama kami. Uw, bagus banget sana gerejanya tuh. Yang sana. Jangan lupa bisa bersama Oli Klobaltur. Wah, suasana sekitaran Lordes di sore hari yang begitu ramai ya. Ini juga keren. Nah, di sini ada bus yang mengantar para pesiara. Ada Fadar juga. Ini kami para pesiara dari berbagai negara. Nanti jam 8 kita akan memulai prosesi lilin. Suasana akan mempersiapkan untuk mengikuti prosesi lilin yang dibagi oleh salah satu penjaga atau penjual di toko rohani. Namanya toko cecewnya. Nah, nanti kita ikut prosesi lilinnya di sebelah sini. Ini di persiapkan untuk mengikuti prosesi lilin sahabat Katoliko keren di sebelah sini. Mereka ditatang lagi. Masih panjang. Tanggal lalu waktu kakakak liput itu, itu udah terang. Udah malam ya. Dan ini kita masih terang banget. Kita ada beberapa sejarah yang sedang bersiarah bersama sahabat keren. Tuhan, luar biasa. Kita bisa ke sini lagi. Ya, sahabat Katoliko keren, jadi saat ini aku sudah berada di depan. Depan Lourdes dan ya, tahun lalu aku bersiara itu tanggal 8 Agustus, itu waktu ulang tahun papa. Dan di tahun ini, itu aku bersiara di tanggal 17 Agustus, itu di ulang tahun mama ya. Dan mama sebelum meminggal, dia pernah bilang kalau dia ingin bersiara di Lourdes. Dan di tahun ini aku bisa mewujudkannya, dan gak nyangka aku bisa datang ke tempat ini ya. Dan tempat ini sungguh indah, dan Tuhan begitu baik, aku gak pernah menyangka bisa bersiara di tempat ini. Dimana Lourdes ini begitu indah, disinilah Bunda Maria menampakkan diri di tahun 1858. Dan tahun lalu, aku masih buat konten di sini. Dan sebelum aku pamit ke Bunda Maria, aku meninggalkan Lourdes, aku itu berdoa. Aku doa, Bunda semoga aku bisa balik lagi ke sini. Dan gak nyangka di tahun ini, di tahun depannya tahun ini, aku bisa kembali ke sini. Dan di tahun dimana mama berulan tahun. Ini persiapan untuk proses sililin, dan sahabat katolik ukrain, aku percaya bahwa sahabat katolik ukrain pasti bisa bersiara di sini. Siapapun yang punya harapan, aku doakan, kalian pasti bisa datang ke sini. Dan ini sungguh keren dan luar biasa. Salve sahabat katolik ukrain, saat ini kita akan bersiap untuk mewakili Indonesia ya, untuk menyanyikan lagu di Lourdes di gua. Ini dia, salve, halo, ada suster, dan juga Irma dan Citiya, gue eti juga. Katolik ukrain. Ini dia persiapan nanti grup kita Indonesia di sini. Ini dari mungkin Vietnam atau Jepang dan lain sebagainya. Dan nanti ada berbagai negara di sini, dan nanti kita akan menyanyikan di Lourdes di gua per negara. Keren banget ya katolik kita. Nah, sahabat katolik ukrain, Indonesia itu ada di tengah sini ya. Nah, di sebelah itu negara-negara lain, kita akan menyanyi di Lourdes di gua per negara, per bahasa negara ya. Dan juga salam maria ya. Keren banget, katolik kita memang keren. Kita bisa berdoa satu di seluruh dunia, walau berbeda bahasa, tapi kita satu liturgi ya. Dan nanti juga untuk Indonesia akan diwakili oleh Bu Eti. Tahun lalu, aku sudah pernah, dan tahun ini juga Indonesia akan diwakili oleh Bu Eti untuk berdoa salam maria di tanggal hari ini ya. Nah, tunggu sahabat katolik ukrain, aku akan persiapan dulu untuk mengikuti proses sililin ya. Nah, di sebelah sini ada air suci untuk sahabat katolik ukrain yang ingin membawanya ya. Di sini ada jari gen, nanti biasanya dijual ya. Bisa juga dipakai, dan sudah banyak orang yang puji Tuhan merasakan puji set dari Air Lourdes ini. Dan saat ini kita lagi bersiap-siap untuk mengikuti proses sililin bersama dengan umat katolik dari berbagai negara. Dan untuk yang ini, itu tuh ngantri untuk menyentuh gua maria, dinding gua maria. Dan sahabat katolik ukrain, video Lourdes di tahun sebelumnya sudah pernah tayang juga, nanti bisa nonton. Dan ini adalah versi tahun 2024. Puji Tuhan, aku bisa datang lagi di sini. Ini dia suasananya. Yang begitu keren. Keren, sungguh luar biasa. Suasana Lourdes di sore hari. Sorry, ini sudah malam banget. Sudah jam 8, tapi masih terang. Puji Tuhan. Bunda Maria, disini lah. Bunda cerita-cinta kita menampakkan dirinya. Ya, Bunda Maria, doakanlah kami. Nah, aku saat ini akan menuju dulu untuk mengikuti proses sililin bersama para pesejarah. Wah, puji Tuhan. Dan kebayang aku bisa datang ke sini lagi. Puji Tuhan, dan ini sungguh luar biasa. Air Lourdes yang sungguh indah. Disini banyak umat katolik yang merasakan rahmat yang begitu luar biasa. Dan kita juga akan mengikuti pesejarahan pada hari ini, proses sililinnya. Nah, sahabat katolikku keren, tahun lalu itu tempat sana itu belum ada ya. Dan wah, ini tahun ini sudah ada. Sungguh luar biasa. Nah, disini untuk kunci dan juga semacam doa yang digantung agar umat bisa datang ke sini lagi. Sahabat katolikku keren, ini suasana dari sungai yang ada di Lourdes ya. Yang begitu keren. Ini dia. Kita lagi persiapan. Kita lagi persiapan untuk mengikuti proses sililin. Dan sungai ini begitu indah ya. Ini dia. Nah, sudah mulai ramai yang berkumpul untuk bersiarah dan mengikuti proses sililin. Nah, ini tempat pembahasuhan. Dan dulu itu biasanya mandi, tapi setelah pandemi itu sudah belum dikembalikan lagi. Dan biasanya hanya cuci muka dan juga membasu wajah ya. Dulu itu direndam. Di lokasi penampakan Bunda Maria kepada Santa Bernadette ini, muncul mata air secara ajaib yang masih ada sampai saat ini yang dikenal sebagai air Lourdes. Dan lebih dari 7.000 mujizat kesembuhan dilaporkan terjadi di Lourdes. Dari 7.000 laporan ini, sebanyak 70 mujizat kesembuhan diantaranya telah diakui resmi oleh Vatikan. Di mana yang terakhir ialah, mujizat kesembuhan yang dialami oleh Suster Moriau saat bersiarah ke Lourdes. Ia mengalami sakit tulang belakang kronis, yang membuatnya harus menggunakan alat bantu untuk berjalan. Namun, usai berziarah ke Lourdes, Suster Moriau dinyatakan sembuh total secara ajaib. Ya, sahabat katolik ukrain, saat ini kita akan mengikuti prosesi lilin. Patar, di dalam gereja katolik itu kan ada beberapa dokma tentang Bunda Maria ya, Patar ya. Bunda Allah, Bunda dikandung tanpa noda, Bunda Maria diangkat ke surga, dan Bunda apa lagi ya? Tetap perawan ya, Patar ya. Nah, salah satunya itu kan Bunda Maria yang dikandung tanpa noda, dan itu berkaitan dengan Lourdes, Patar. Boleh, Patar, jelaskan nggak Bunda Maria yang dikandung tanpa noda? Nah, pasti ada juga beberapa yang, bukan katoliknya, bilang, Wah, kok bisa Bunda Maria dikandung tanpa noda? Bukankah semua berdosa dan sebagainya? Boleh, Patar, jelaskan? Jadi, ada empat dokma Maria seperti yang tadi Putra bilang tadi ya. Nah, Maria dikandung tanpa noda dosa itu berkaitan dengan Lourdes ya. Nah, karena itulah nama yang dipakai oleh Santa Perawan Maria ketika memperkenalkan diri kepada Santa Bernadette. Akulah yang dikandung tanpa noda dosa. Jadi, yang dikandung tanpa noda dosa itu adalah Bunda Maria. Ada beberapa, tidak semua, yang kerap mengira bahwa yang dikandung tanpa noda dosa itu merujuk kepada Tuhan Yesus. Tidak saja. Tetapi, dalam pengertian ini, ini merujuk kepada Bunda Maria. Maria itulah yang dikandung tanpa noda dosa. Dan ini bukan baru pada tahun 1854. Tetapi, dokma ini memahkutai apa yang telah diimani oleh orang Kristen sejak gereja perdana. Bahwa Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa. Karena pribadi inilah yang akan membawa, yang akan melahirkan Tuhan Yesus, Sang Putra Allah, yang adalah sungguh Allah, sungguh manusia. Kami pun mengikuti prosesi lilin bersama umat katolik dari berbagai negara. Walau berbeda bahasa, namun kami tetaplah satu sebagai anak-anak Bunda Maria dalam gereja katolik yang kudus. Katolikku memang keren. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih telah menonton! 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 Kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Kami yang berdosa ini Di lorde sedi gua pernegara Begitu indah dan keren Afek, 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 afek Maria Afek, afek, afek Maria Afek, 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 afek Afek, 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 afek Afek, afek, afek Afek, afek, afek Terima kasih Dan waktu kami mati Amin Ini udah bahasa lain Santa Maria, Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Gegrüßet seistu, Maria Afek, 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 afek Dan waktu kami mati Gaudi, Virgo Maria Gaudi, Virgo Maria Paternoster, quies incelis Sanctificeturnomentum Adveniat regnumtum Fiat voluntas tua Sikutin celo et interna Amir siki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni Yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami Dalam pencobaan Tapi bahaskanlah kami Dari yang jahat Amin Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Je vous salue, Marie Plein de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles Bénie Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Je vous salue, Marie Plein de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles Bénie Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Laudate, laudate, laudate Maria Laudate, laudate, laudate Maria Laudate, 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 laudate Maria Cinquième mystère joyeux Le recouvrement de Jésus au temple Jésus dit à ses parents Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père Laudate, 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 laudate Maria Laudate, 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 laudate Maria Terima kasih. 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 Terima kasih.